Intro Dilansir dari Glora.co Dua kapal perang Australia merapat di Jakarta Dua kapal perang Angkatan Laut Australia HMAS Canberra dan HMAS Newcastle Berkunjung ke Jakarta dalam rangka misi Indo-Pacific Endeavour Dua kapal tersebut berlabuh di Jakarta International Container Terminal Di Tanjung Priok, Jakarta pada Sabtu pagi 18 Mei Kunjungan ke Indonesia merupakan bagian terakhir dari misi mereka Sebelumnya kapal tersebut berkunjung di beberapa negara Untuk melakukan kegiatan pelatihan bencana dan militer Dengan India, Sri Lanka, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Vietnam Kunjungan ini merupakan bagian dari Indo-Pacific Endeavour Sebelumnya kamu sudah mengunjungi tujuh negara di beberapa wilayah Melakukan kesepakatan untuk bekerjasama dalam hal keamanan Tujuannya demi memastikan wilayah Indo-Pacific yang aman, sejahtera Jelas Kepala Angkatan Laut Australia Laksamana Media Michael Noonan Pada awak media di Jakarta Sabtu 18 Mei Noonan melanjutkan selain misi keamanan dan kemanusiaan Kunjungan kali ini dilakukan bertujuan untuk Serta meningkatkan kerjasama dalam keamanan maritim Kunjungan ini membawa misi kemanusiaan di kawasan Indo-Pacific Memperkuat ikatan persahabatan, pekerjasama, dan yang utama bisa pekerjasama dalam meningkatkan keamanan dan stabilitas Tambahnya, dalam kunjungannya ini Noonan dan Komenden Satuan Tugas Indo-Pacific Endeavour Marsikal pertama, Rick Owen Membawa kurang lebih seribu personel pasukan pertahanan Australia ke Jakarta Indonesia dan Australia akan bekerja erat dalam berbagai masalah keamanan Termasuk penanggulangan terorisme dan keamanan maritim Selain itu, kerjasama dalam aspek bantuan kemanusiaan dan bantuan mencana Serta kerjasama pemeliharaan perdamaian dan industri pertahanan Terima kasih telah menonton!